Syahrini pakai atasan seharga 100 rupiah juta, begini loh penampakannya. Gaya busana Syahrini kembali menjadi perbincangan karena harganya yang sangat mahal. Tak main-main, Syahrini kedapatan memakai baju atasan yang harganya mencapai angka 100 juta rupiah. Baju super mahal itu terlihat dipakai Syahrini dalam unggahannya di Instagram. Pada unggahan tersebut, Syahrini tampak tengah berjalan-jalan di Tokyo dengan busana bernuansa putih tulang. Syahrini memakai hijab putih dan kacamata hitam yang cukup besar dari merek Yves Saint Laurent. Selain itu, wanita 42 tahun ini tampak menenteng tas Hermes berwarna senada dengan outfit-nya. Istri Reino Barak tersebut saat itu tampak memakai kot putih. Tak tanggung-tanggung, busana hangat tersebut juga berasal dari Hermes, merek mewah asal Perancis. Mengutip dari akun Instagram at Fashion Syahrini 2 ternyata kot itu punya harga yang fantastis. Busana Hermes dengan nama Belted Kot itu dibanderol seharga tak kurang dari 103,3 juta rupiah. Kot ini punya ukuran yang cukup panjang, dilengkapi dua kantung dengan resleting di bagian depan. Bahan yang lembut berkualitas serta berasal dari merek mewah membuat harganya sangat mahal. Meski demikian, angka tersebut tampak bukan masalah besar bagi Syahrini. Terlebih, dirinya juga mengoleksi banyak barang mewah. Unggahan ini lantas menarik banyak perhatian warganet. Beragam komentar memenuhi unggahan ini. Mahal banget harganya. Ini ditenun pakai apa? Komentar seorang warganet yang penasaran. Warganet lain ikut berkomentar. Masya Allah, itu angkanya beneran ya? 100 juta rupiah? Wow, harganya bikin deg-degan aja. Terlalu tidak santui, ujar warganet ini. Puyeng banget lihat angkanya. Tulis warganet lainnya di kolom komentar. Sementara itu, hingga Rabu, tanggal 22 Februari tahun 2023, unggahan ini sudah disukai oleh lebih dari 400 akun di Instagram. Bak Hempas Hatters, Syahrini pamer kot super mahal. Serasa di peluk mobil. Bak Hempas Hatters, Syahrini pamer kot super mahal. Serasa di peluk mobil. Syahrini baru-baru ini kembali memamerkan momen kebersamaannya bersama sang suami, Reino Barak. Pasangan ini masih berada di Jepang. Dilansir dari unggahannya di Instagram pada Rabu, tanggal 2 Februari tahun 2023, Syahrini tampak begitu santai sembari berkeliling ke berbagai tempat di Tokyo. Mulai dari pusat perbelanjaan yang ramai oleh pengunjung, tempat makan yang super mewah, hingga toko buku dengan suami tercinta. Penampilannya kali ini pun terbilang lebih natural dan sederhana ketimbang biasanya. Apalagi dengan warna hitam putih yang dipilihnya sebagai warna utama. Syahrini mengenakan sebuah celana kain berwarna hitam, begitu pula dengan atasannya. Ia menambahkan kot berwarna putih sebagai luaran, mengingat saat ini masih musim dingin di Jepang. Penampilannya pun semakin sempurna dengan kerudung putih dan aksesoris kacamata. Sementara untuk tas, ia menenteng salah satu koleksi Hermes miliknya, yang juga bernuansa putih. Kot yang terlihat begitu lembut dan hangat yang dikenakan Syahrini pun semakin mengundang rasa penasaran. Terutama terkait harga yang harus dibayar untuk bisa membelinya. Mengutip dari akun Instagram at hermes.selebrity, kot milik Syahrini ini diduga diproduksi di Italia. Berasal dari Hermes, koleksinya dikenal dengan nama Belted Kot, Blanc Cordage. Untuk harganya sendiri, sekitar 6 dolar Amerika Serikat 80 sen atau setara dengan 103 juta rupiah. Harga ini tentunya sebanding dengan bahannya yang 100% kasmir. Mengetahui harga kot Syahrini yang super mahal, netizen pun memberikan komentar yang beragam. Haters yang bilang melarat gak ngerti lagi aku sama mereka, kata netizen. Masya Allah, pakai kot ini berasa dipeluk mobil, tambah yang lain. Masya Allah kot aja harganya bisa buat beli mobil, ujar netizen lainnya.